Assalamualaikum bunda-bunda cantik Sebelum menonton video ini Silahkan subscribe terlebih dahulu ya Karena masih banyak yang belum subscribe Mungkin bunda salah satunya Sudah? Selamat menyaksikan ya Kali ini saya mau bagikan resep Tumis daun pepaya Umumnya tumis daun pepaya Rasanya sedikit pahit Selain dengan bumbu Rasa pahit daun pepaya Bisa dikurangi dengan trik khusus Berbagai cara Bisa dilakukan untuk mengurangi Rasa pahitnya Nah ini saya akan merebus dulu Ini daun pepayanya Sudah saya masak sebentar Lalu ini ada ampuh Atau tanah liat Ini bisa digunakan untuk Menghilangkan rasa pahit dari daun pepaya Ini saya potong Sedikit saja bunda Karena ini saya Daun pepayanya juga gak banyak-banyak Nah ini kita rebus bersama daun pepaya Hingga nanti Daun pepayanya menjadi empuk ya bunda Dan juga ampuhnya ini bisa Hancur jadi gak kumpalan lagi Itu nanti sudah gak pahit Oke bunda Kalau sudah selesai direbus Bisa kita tiriskan dulu ya Lalu kita cuci dengan air bersih Jadi ini sudah empuk Dan sudah gak pahit lagi bunda Untuk daun pepayanya Tinggal kita masak sebentar Udah mateng deh nanti Ini kita cuci pakai air mengalir ya bunda Oke ini sudah bunda Nah sekarang Bahan lengkapnya Langsung disimak ya Apa aja yang kita butuhkan Untuk memasak tumis daun pepaya Tanpa rasa pahit Bahan-bahannya adalah 500 gram daun pepaya Yang sudah direbus dengan ampuh tadi Cabai merah keriting Cabai rawit sesuai selera 3 putir bawang merah 2 siung bawang putih 100 ml air putih Udang kecil ini sesuai selera bunda Garam, gula merah, kaldu jamur Ini secukupnya Ada 2 butir kemiri Daun salam dan juga lengkuas Oke bunda Bahannya cukup sederhana saja Sekarang langsung kita masak ya Pertama kita akan potong dulu Untuk bawang merahnya Kita potong tipis Lalu bawang putihnya Seperti biasa Kita geprek dulu Lalu kita potong-potong Kalau digeprek itu Rasanya lebih enak loh bunda Kalau bawang putih Selanjutnya Untuk cabai merah Kita uleg Bersama kemiri Ini cabai keriting Dan juga cabai rawit Untuk jumlahnya Sesuai selera Kalau suka pedas Boleh ditambahin Oke sekarang Kita langsung masak ya bunda Karena bumbunya sudah siap Kita akan tumis dulu Bawang merah dan bawang putih Ini kita tumis Hingga keluar bau harumnya Selanjutnya Selanjutnya kita masukkan Bahan yang sudah kita uleg tadi Bumbu uleg Bunda Ada cabai dan kemiri Kita tumis lagi hingga matang Dan kita tambahkan juga Daun salam Serta lengkuas Ini kita tumis Hingga bumbu ini matang Lalu kita masukkan Udang Kita tumis lagi Hingga udangnya matang Kita tambahkan dengan air Sedikit saja bunda Ini untuk membantu Mematangkan bumbunya Selanjutnya kita bisa Tambahkan gula, garam Dan kaldu jamur Kita aduh lagi Hingga rata Selanjutnya kita bisa Masukkan daun pepaya Yang sudah kita rebus tadi Ini kita aduh Hingga rata Dan ini sampai Bumbunya merasap Kedalam daun pepayanya Ya bunda Jangan lupa Untuk dites rasa Oke sudah matang bunda Tinggal kita sajikan Aromanya lezat sekali nih bunda Itulah resep Membuat tumis daun pepaya Yang enaknya Kebangetan Tanpa ada rasa pahit Gimana Resep yang mudah bukan Semoga Keluarga bunda Juga menyukai Masakan ini Selamat mencoba ya bunda Jangan pernah takut gagal Dalam mencoba sesuatu Dan jangan lupa bahagia Karena bahagia itu sederhana Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!